Intro Beacukai Batam amankan pria berinisial J bersama barang bukti 30.037 butir pil ineks pria tersebut ditangkap di terminal kedatangan pelabuhan internasional Harbour Bay Batam kejadian berawal saat petugas X-ray pelabuhan Harbour Bay Batam Center mencurigai sebuah barang bawaan penumpang dari Singapura menuju Batam saat digeledah petugas mendapati 11 bungkus makanan ringan yang telah dicampur dengan narkotika jenis ekstasi barang karam tersebut dicampur ke dalam makanan ringan untuk mengelabui petugas Setelah diuji dengan alat tes narkotika benda tersebut diketahui merupakan narkotika jenis ekstasi setelah itu petugas mengamankan 11 bungkus makanan ringan tersebut dan diserahkan ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut Atas aksi penyelundupan narkoba dari luar negeri tersangka di jerat pasal 112, 113, 114 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara Tim Subdit Gakum Ditpol Airut Polda Bali menangkap 7 orang tersangka beserta 36 ekor penyu hijau di perairan serangan Satwa langka tersebut diselundupkan dengan perahu jukung yang rencananya akan dijual melalui pasar gelap di pulau Bali dan sekitarnya Kami mendapatkan informasi adanya kapal yang mencurigakan dari masyarakat Informasi tersebut kita dalami dan kita mendapatkan di sekitar perairan serangan Saat diperiksa, petugas menemukan puluhan penyu hijau yang masih hidup di dalam kapal kayu tersebut Penyu Sebanyak 36 ekor campur besar dan kecil Di pandai pemelis Penyu tersebut didapat dari perairan Gerajakan Banyuwangi Jadi jumlahnya totalnya semua ada 36 ekor dan didapat dengan cara menyelam Kepolisian menetapkan seluruh nakoda dan anak buah kapal pengangkut penyu sebagai tersangka Selanjutnya, ke-36 penyu akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam Denpasar dan akan dilepas liarkan kembali Sampai jumpa di video selanjutnya